Halo Youtubers, kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan mereview mesin multifungsi Wipro dengan model MP443A saya rakit tanpa menggunakan dinamo atau tanpa menggunakan arus listrik penasaran dengan rakitannya kita simak video berikut ini oke teman-teman disini saya akan menjelaskan hasil rakitan sendiri yaitu rakitan pengoperasian mesin multifungsi tanpa arus listrik atau dinamo nah teman-teman disini saya menggunakan mesin genset dengan ukuran 8,7 pk mesin yang saya gunakan disini yaitu mesin dengan bermerek dongfeng mesin genset ini berfungsi untuk menghidupkan mesin multifungsi dalam pengoperasian kayu teman-teman seperti yang dilihat disini ini adalah as dimana as ini untuk menghubungkan antara mesin multifungsi dan mesin genset dan kemudian ini ada puli dan lahir tujuan lahir disini teman-teman yaitu untuk perputaran as ketika mesin dihidupkan dan untuk pulinya yaitu sebagai penempatan tali fan belt atau tali kipas untuk lahir sebagai penahan as ada dua yaitu dimana letaknya pada bagian ujung as yang satu dan pada bagian ujung as yang lainnya begitu pula untuk puli ada dua juga yaitu puli pada mesin multifungsi dan puli pada mesin genset untuk puli ini hanya ada dua tali kipas yaitu sesuai dengan puli rudagila mesin genset agar dudukan lahir asnya kuat disini saya buat dengan sistem tanam bautnya ditanam pada fondasi dan di cor nah seperti yang teman-teman lihat disini tali fan belt ini ada tiga dengan fungsinya masing-masing untuk dua tali fan belt ini yaitu berfungsi untuk menjalankan perputaran mata belah dan yang satunya yaitu untuk menjalankan roda pengantar dimana roda pengantarnya berfungsi pada saat kita mulai dengan proses press dan ini adalah meja press teman-teman nah teman-teman disini ada dua gear yaitu gear ukuran kecil dan gear ukuran besar gear ini berhubungan langsung dengan roda pengantar dan tujuannya yaitu disaat kita melakukan proses pengoperasian kayu pada tahap press dan pada saat itu kedua gear ini disatukan teman-teman ini sebenarnya kabel arus atau kabel untuk dinamo jadi disini saya copot saya menggunakan mesin jensit untuk bisa menghemat arus listrik untuk jenis mata pisaunya pada mata pisau sarut itu saya menggunakan mata pisau mata intan begitu pun mata pisau belah juga mata intan oke teman-teman saya akan coba menghidupkan dan mesin ini akan siap dioperasi mata pisa mata pisa mata pisa selamat menikmati nah teman-teman disini saya akan coba melakukan proses pembuatan bingkai jendela dan tahap ini saya mulai dengan proses penyarutan atau proses sarut kayu pada mesin multifungsi nah teman-teman setelah sudah selesai disarut atau sudah selesai proses penyarutan disini saya coba dengan proses belah sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan yaitu dimana sesuai dengan ukuran bingkai jendela dan seperti inilah proses pembelahan menggunakan mesin multifungsi selamat menikmati oke pada tahap ini yaitu proses pres kayu menggunakan meja pres belum memulai prosesnya seperti yang saya sudah katakan kedua gear harus disatukan proses persamaan kayu ini atau proses pres untuk meja presnya kita pindahkan sesuai dengan ukuran kayu yang sudah kita tentukan dan seperti inilah proses persamaan kayunya selamat menikmati 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 untuk gearnya teman-teman setelah selesai di pres selalu di lepaskan karena untuk proses presnya sudah tidak kita lakukan lagi oke teman-teman kita sudah sampai dengan pengujung prosesnya dan ini adalah hasil proses pembuatan bingkai jendela sudah selesai menggunakan mesin multifungsi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua sebelumnya saya minta maaf mungkin ada kesalahan penyebutan nama-nama atau istilah-istilah saya mohon masukkan dan kritiknya langsung di kolom komentarnya ya teman-teman setelah ditonton jangan lupa pencet tombol like, share, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati